Rusia hingga saat ini masih menjatuhkan serangan militer ke beberapa kota besar di Ukraina. Mengutip yang di posting jurnal sumsel.com, sejak 24 Februari 2022 lalu, Rusia resmi melakukan invasi terhadap Ukraina dengan tujuan penghancuran militer Ukraina yang dianggap bakal membahayakan negara Eropa. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku tidak punya opsi lain selain memulai perang demi mempertahankan keutuhan negaranya. Meski ratusan korban jiwa yang terdiri dari warga sipil dan tentara yang sudah berjatuhan, Rusia nampaknya belum mau berdamai. Ukraina pun mendapat bantuan militer dari 13 negara, diantaranya ada Amerika Serikat, Kanada, Belanda, hingga Republik Ceko. Tak hanya itu, melansir dari antara, Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta pun membeberkan surat terbuka akan permintaan bantuan bagi Ukraina yang kini tengah berjuang. Bangsa Indonesia, Anda adalah bangsa yang kuat dan gagah. Anda adalah pejuang kebenaran dan kebebasan. Anda adalah tulang punggung perdamaian dan keadilan di negara Anda yang bebas dan demokratis. Kata pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kedubes Ukraina di Jakarta pada 1 Maret 2022 lalu. Rakyat Indonesia, keadaan saat ini sungguh berat dan menyakitkan bagi kami. Oleh karena itu, kami menunggu dukungan Anda. Kami berharap dapat mendengar suara Anda yang lantang dan berani dalam membela kami. Tulis pernyataannya. Ukraina juga meminta Indonesia serta negara-negara lain untuk memperkuat dan mempertahankan pertahanan global yang sudah dibangun sejak Perang Dunia Kedua. Kita tak punya hak untuk tetap membisu. Jika terus begini, maka kita tidak akan memiliki hari esok. Rakyat Indonesia, dukunglah kami. Merdeka atau mati. Demikian isi pernyataan tertulis yang disampaikan Kedubes Ukraina di Jakarta. Seperti diketahui, Rusia dan Ukraina sendiri sudah melakukan negosiasi di perbatasan Belarusia dengan pembahasan syarat dari Rusia jika ingin perang usai. Selain itu, Rusia juga membahas tentang genjatan senjata langsung terhadap Ukraina. Vladimir Putin juga membahas soal keamanan warga Ukraina karena sejak perang dimulai, ia mengaku sasarannya hanya pangkalan militer. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah mendesak negara-negara Uni Eropa untuk berpihak kepada Ukraina melawan Rusia pada 1 Maret 2022 lalu. Uni Eropa akan lebih kuat bersama kami. Pasti, tanpa kalian, Ukraina bakal kesepian. Kata Zelensky kepada Parlemen Eropa melalui tautan video. Buktikan bahwa kalian bersama kami. Buktikan bahwa kalian tidak akan membiarkan kami pergi. Buktikan bahwa kalian memang orang Eropa dan kemudian hidup akan menang di atas kematian. Dan Pelita akan menang di atas kegelapan. Jayalah Ukraina, katanya. Di sisi lain, seperti dilansir sindonews.com, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Fasil Hamianin, mengabarkan dirinya sudah mengirimkan surat resmi dan terbuka kepada Presiden Jokowi Dodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Namun, dia mengaku belum menerima respon apapun dari pemerintah Indonesia. Saya memang berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, tapi saya memaklumi betapa sibuknya Presiden, terlebih dengan agenda G20 yang sedang berjalan. Ujar Fasil dalam wawancara eksklusif dengan MNC Portal Indonesia pada 7 Maret 2022. Fasil menyayangkan tidak ada respon yang diterimanya hingga saat ini, baik informal maupun formal. Fasil juga mengaku memiliki kontak Menlu Retno. Bu Retno, sudah saya telpon, saya WhatsApp, sama sekali tidak ada jawaban, dan telpon tidak diangkat. Ungkap Fasil. Fasil mengatakan ada beberapa hal yang diinginkan oleh Ukraina dari Indonesia. Jika Indonesia memang tidak bisa mengirimkan dukungan militer, diharapkan ada bantuan bentuk lain yang bisa diberikan untuk rakyat Ukraina. Yang pertama adalah dukungan moral, seperti misalnya kecaman terhadap aksi Rusia. Kami tidak melihat kata-kata yang kuat dari pemerintah. Pernyataan yang diterbitkan di laman Kemlu, menurut saya sedikit lemah, karena kata-kata seperti hentikan perang. Kami mau kedamaian dan stabilitas. Itu sama persis dengan omongan Vladimir Putin. Tegas Falis. Falis mengungkapkan seharusnya siapa nama agresor dalam konflik ini, entah itu Putin atau Rusia, disebutkan dan dikecam. Kedua, Ukraina berharap adanya bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Ukraina butuh bantuan kemanusiaan dan sudah dikirimkan dari Eropa, tapi masih butuh banyak, khususnya medis, karena apapun yang terkait dengan rumah sakit dan obat-obatan. Seperti misalnya putri saya di Ukraina beberapa hari lalu terkena pneumonia, dan dia bersama istri saya tidak bisa menemukan antibiotik, karena semua apotik dan penyedia obat tutup. Dan ada kendala pengiriman dari gudang farmasi karena situasi perang. Jelas Fasil. Fasil mengatakan, jika memang Indonesia tidak bisa menyumbangkan perlengkapan dan peralatan militer, Ukraina berharap akan perlengkapan untuk sipil. Apapun, bahkan selimut, karena temperatur di sana 0 derajat Celsius, dan rumah-rumah warga di sana hancur. Mereka hanya tinggal di tenda-tenda. Ungkapnya Begitu kira-kira, bagaimana menurut Anda? Saya Ema, Karisma 90